Saya beri judul 7 Jurus Jitu Raih Sukses di Pekerjaan. Jadi kayak jurus kungfu aja gitu ya. Jadi maksudnya kiat-kiat. Kiat-kiat yang saya rangkum dalam beberapa event, kejadian, atau saya juga coba merangkumkan juga dari beberapa sumber. Ada 7 jurus, disingkatnya 7 Jurus Jitu. Nah, 7 Jurus Jitu ini sebenarnya kalau nanti kita akan sama-sama kita belajar, kita saksikan itu mungkin diantara kita sudah memiliki jurus-jurus itu. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan. Oke, yang pertama mari kita lihat. Yang pertama kita bicara tentang bersikap positif dan tidak banyak meneru. Sikap positif. Ya, sikap positif. Apa sih sebenarnya sikap? Sikap itu adalah satu integrasi. Satu gabungan dari pola pikir, pola rasa, dan pola tindak. Itulah yang dikatakan sikap. Nah, sikap itu bisa sikap negatif, sikap positif. Nah, untuk kita meniti karir tentunya sikap positif. Yang kita istilahnya kedepankan. Nah, diawali dengan berpikir positif. Kalau kita baca dari referensi, itu ada seorang filsuf namanya Goethe. Kalau ada teman-teman kita yang ambil kursus bahasa Jerman, ada Goethe Institute. Ada kalau di Jakarta, di Jalan Salimba itu ya. Di situ dia katakan begini, Goethe itu. Kalau kamu menabur pikiran, maka kamu menue tindakan. Menabur tindakan akan menue kebiasaan. Kalau menabur kebiasaan, kamu akan menue karakter. Dan kalau kamu menabur karakter, maka kamu akan menue nasib. Jadi sebenarnya nasib itu di tangan kita. Takdir di tangan Tuhan. Ya, maksudnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang jadi kebiasaan kita, apa yang jadi karakter kita, itulah yang menentukan apa yang akan kita dapat. Jadi kalau kita sudah diawali dengan pikiran yang positif, bangun tidur kita sudah positif. Maka nanti tindakan yang keluar juga positif. Kalau itu dilakukan terus, maka kita punya kebiasaan yang positif. Dan bila kita punya kebiasaan positif, maka kita akan dikatakan, wah ini orang berkarakter, karakternya positif. Nah, kalau karakternya positif, sudah pastilah kita mendapatkan yang terbaik. Itu tentang sikap mental positif. Kemudian dengan pola pikir, pola tindak, kemudian pola karakter yang tadi, akan membuat kita terasa ringan dalam bekerja, dan cepat pekerjaan itu cepat selesai, serta akan mempengaruhi. Jadi sikap itu sebenarnya mempengaruhi lingkungan kita. Ada satu buku, judulnya If You, If I Okay, Then You Will Okay. Jadi kalau saya, saya-nya, mulai dari diri kita ya, mulai dari diri kita. Kalau kita positif, lingkungan itu otomatis akan atmosfernya juga akan positif. Kalau kita masuk ke ruangan, kita katakan selamat pagi, kita bersemangat. Ya, tadi saya lihat Mas Robi tadi, luar biasa, bagaimana bahwa komponen di dalam kita menghadapi interview, semangat dulu. Kalau itu semangat, maka lingkungan juga semangat. Atmosfer kerja. Nah, sebaliknya, kalau mengeluh, ada-ada orang yang mengerutu ya, mengeluh, nasib, oh nasib, ya nasib, ya nasib. Itu kayak yang, maaf tuh yang di pinggir jalan, cek, 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 ya nasib, ya nasib. Ya seperti itu nasibnya ya. Jadi, jangan kita mengeluh, tetapi malahan kita positif, kita bersyukur bahwa kita kita sudah masuk diterima di tempat kerja, apapun yang kita hadapi, yang kita kerjakan, kita harus bersyukur instead of kita mengeluh. Mengeluh itu justru merusak. Bahkan di zaman COVID sekarang ini, katanya kalau orang suka mengeluh, itu menurunkan imun, imunitas. padahal COVID-19 ini, saat ini, yang kita hadapi sekarang ini, justru bisa kita lawan kalau imunitas kita kuat. Itu dengan bersyukur. Nah, itu sikap positif. Selanjutnya yang kedua, yang kedua kita akan kian yang kedua. bangun relasi menjadi pribadi yang fleksibel. Fleksibel atau tidak kaku membuat hubungan harmonis, tingkatkan kinerja melalui teamwork yang baik. nah, nah, jadi, human relation dalam hal ini, atau relasi, membangun relasi. Human relation ini, kalau saya baca apa yang dikatakan oleh Roosevelt Delano, Roosevelt Delano, yaitu Presiden Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Kedua dulu, dia katakan begini, saya akan membayar lebih kepada para ofisial saya, entah itu engineer, entah itu mereka eksekutif, saya akan bayar lebih kepada mereka, kalau mereka punya nilai tambah human relation. Jadi, human relation itu sangat penting, terutama di kantor kita. Nah, saya pernah menerima karyawan waktu saya kerja di Tursa Efek waktu itu, di situ ada karyawan ini fresh graduate, ini fresh graduate, saya ambil dari mereka, dia adalah termasuk salah satu lulusan terbaik di Universitas Negeri di Jawa Barat, saya tidak sebutkan namanya, tapi Universitas itu terkenal banget. Nah, dia salah satu lulusan terbaik. Karena lulusan terbaik, waktu kita adakan seleksi, kayak tadi Mas Robi tadi, adakan tes, semua tes, jalanin semua, dimakan, dibabat habis, karena dia mau lulus cum laude. Nah, habis itu kita terima bekerja, tapi aneh, tiga bulan bekerja, terpaksa saya lay off, terpaksa saya PHK. Kenapa? Loh, Pak, dia kan orang pandai, orang pintar. Dia punya IQ tinggi, kenapa kok nggak lulus percobaan? Nah, ternyata, dia tidak memiliki human relation yang baik dengan teman-temannya. Dia mau menang sendiri, tidak mau kerjasama, tidak mengerti teman-teman lingkungannya. nah, jadi, di sini, betapa pentingnya human relation itu? Bagaimana kita meningkatkan human relation? Memahami dulu, baru dipahami. Jadi, sering kita ini inginnya minta dimengerti. Ya, minta dipahami. Lu ngerti gue dong, gue kan orangnya begini. Nah, misalnya, sering kayak begitu. gue kayak gini, lu mesti ngerti lah. Orang lain suruh mengerti kita, tapi kita nggak mau mengerti orang lain. Kita nggak mau memahami orang lain. Nah, di sini, hukumnya adalah pahami dulu, baru kita dipahami. Mengerti dulu orang lain, maka kita akan dimengerti. Hargai orang lain dulu, maka kita akan dihargai. Nah, ada prinsip di dalam human relation, itu ada prinsip the golden rule. Golden rule maksudnya hukum emas mengatakan begini, lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan pada dirimu. Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan pada dirimu. Nah, apa sih yang kita inginkan? Kita menginginkan dihargai. kita minta dihormati. Kita minta dianggap. Kita dianggap penting. Lakukan. Sama halnya kalau kita minta orang lain katakan hurmat, selamat pagi, maka kita lakukan dulu, selamat pagi. Kita lihat orang lain biar ramah ke kita, ya kita ramah dulu. Senyum, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak mahal prinsip ini, tetapi sangat esensial. Oke, next. Nah, untuk prinsip yang, atau prinsip atau jurus yang ketiga, yaitu open-minded atau terbuka menerima kritik sebagai masukan. terbuka dengan kritik bakal berguna untuk karir kita ke depan. Kritik masukkan bisa jadi pengingat kita agar kita tidak segera puas. Dan ini menjadi pelecut bagi semangat kita. nah, tentang bicara tentang kritik. Mungkin teman-teman masih ingat, enggak tahu, sudah sekolah belum ya, dulu ada pemain bulu tangkis. Nah, pemain bulu tangkis namanya Hindrawan. Ya, kan ada Rudi Hartono, Lins Wiking, dan lain-lain. ini ada namanya Hindrawan. Waktu All England, Hindrawan ini merupakan satu pemain yang menjadi penentu apakah mendapat gelar All England untuk Indonesia, piala All England untuk Indonesia, atau tidak. Nah, saya belajar dari Hindrawan. Apa yang dilakukan Hindrawan? Hindrawan, dia bayarin orang untuk memberikan kritikan. Jadi, dia membayarin tiket pesawat dari Indonesia ke Inggris, ke London, untuk mengamati, memantau, dan mengkritik dia. Dia rela membayar itu. Karena bagi Hindrawan, kritikan itu bagus untuk dia, untuk meningkatkan prestasi kerja, kinerja. Waktu itu namanya Pak motivator yang sangat terkenal di Indonesia itu Pak Andri Wongso. Mungkin kalau ada buku-bukunya banyak itu buku-buku motivasi tentang yang ditulis Pak Andri Wongso. Nah, jadi Hindrawan membayar Pak Andri Wongso untuk khusus mengkritik dia. Nah, apakah kita siap menerima kritik ya? Sering yang terjadi, kita kan paling alergi dapat kritik. Baru mendengar, Pak Apri, ini ada masukan ya? Wah, udah langsung panas. Padahal bukan kritik, apalagi, Pak, saya mengkritik Anda. tidak lah. Nah, tapi sebenarnya kritik itu kalau dalam customer service dalam kita bidang dunia melayani, pelayanan pelanggan itu, dikatakan bahwa kritik atau komplain is a gift. Complain is a gift. Kritikan adalah hadiah. Nah, kok bisa? Kritikan kok hadiah? Jadi, kritik yang jujur itu, kritik itu, artinya dia masih mau mengkritik kita. Artinya dia sayang sama kita. Kalau kritik jujur loh ya, kritik jujur, ini kadang-kadang, ya makanya kita evaluasi. Kritik ini jujur nggak, kita evaluasi diri. Kritik itu justru kadang membangun kita. Kalau kita berpositif thinking tadi ya, open minded, terbuka pikiran, ambil positifnya, ambil hikmahnya, dan sebagainya. Ada istilah mengatakan begini, kalau Anda beli jeruk di pasar, ya, abangnya bilang, Pak, ini jeruk manis. Oke, manis ya. Saya beli satu kilo. Sampai di rumah, ternyata, ternyata yang terjadi adalah jeruk berem. Oh, jeruk berem. Jeruk berem itu maksudnya kita habis makan jeber sama merem. Itu jeruk berem namanya ya. Bukannya manis, malah kita jeber sama merem. Nah, tapi kita orang yang positif, makan jeruk yang asam tadi, kita belah, kita peras, masukkan gelas seperti selap peras, kasih air hangat, kasih gula dikit. Makin asam, makin nikmat. Nah, kadang-kadang pada saat kita menerima kritikan atau komplain pada dari teman atau rekanan atau mungkin atasan kita, itu kadang menyakitkan. Tetapi kalau kita ingin sukses, ambil positifnya, ambil hikmatnya. Nah, kadang-kadang kadang-kadang kritikan yang tidak jujur itu sebenarnya pujian yang terselubung. Atau istilahnya begini, sometimes unjust criticism is heightened appreciation. Nah, kritik yang tidak jujur itu kadang-kadang sebenarnya adalah pujian terselubung. Kenapa? Dia nggak cukup lapang dada untuk memuji. Yang ada mengkritik. nggak cukup. Nggak cukup. Dia berlapang dada untuk memberikan pujian yang ada mengkritik. Maka kalau kita terima kritikan, kita evaluasi. Oh, terima kasih ya pujiannya. Nah, itu beberapa hal atau tiga jurus yang kita sudah coba sharingkan. monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa share, kita bahas bersama, kita sharing di sini. Oke, teman-teman, ya tadi kita dari tujuh jurus, kita sudah dapat tiga dulu nih. Jadi, dari tiga jurus ini, teman-teman, ada pertanyaan nggak? Tadi jurus pertama itu sikap positif, jadi kita harus punya sikap positif. Yang kedua, human relation, jadi kita harus punya sikap fleksibel. Dan ketika open-minded, kita harus bisa menerima kritikan atau masukkan. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan langsung tulis di Q&A atau di chat. Kita sangat dapet kamu untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini keren banget ya, Pak. Ini terutama buat kita generasi-generasi yang sekarang, apa namanya, kalau generasi yang sekarang, kayak kita kan misalnya rapuh. Rapuh lagi. Ya, ya. Maksudnya, bukan rapuh. Mungkin kalau bahasa anak jaman sekarang itu baper, Pak. Baperan. Terkait kritikan ya, Pak. Terkait kritikan tadi, mungkin ada yang bertanya, Pak, berarti kalau kita dikritik, apa harus seperti itu. Padahal, karena orang, terutama ya, mungkin sebenarnya bukan orang-orang jaman sekarang aja ya, cuman rata-rata orang kalau dikritik itu biasanya baper, Pak. Bawa perasaan ales. Abis baper, diem. Akhirnya, aduh lah, aku nggak akan komunikasi dengan dia. Aku tidak akan bekerja sama lagi. Itu, kalau misalnya ada kayak gitu, gimana, Pak? Ya, Pak, memang ini terkait dengan satu karakter yang namanya karakter determinasi. Yang penting kita punya tekat. Apa sih yang akan kita raih ke depan? Atau istilahnya, kalau kita punya satu tujuan atau tekat, maka kita akan katakan pantang, menyerah. Nah, itulah ya. Tekat itu mencapai tujuan yang benar di saat yang tepat, meskipun menghadapi tantangan. Itulah yang dikatakan tekat. Ya, bukan tekat ya. Tekat, tidak, tidak. Tekat itu adalah kita punya determinasi. Ada yang mau kita capai, ada yang mau kita raih. Ya, apa yang kita ingin raih? Ya, promosi misalnya. Nah, kalau kita gampang patah semangat, ya, gampang patah semangat, ya, kapan kita bisa meraihnya? Misalnya, kita ikut perlombaan, di tengah jalan kita berhenti. Mana mungkin kita akan jadi pemenangnya, kan? Kan begitu. Ini, ini, kembali saya katakan, ini karakter. Ya, salah satu karakter positif, yaitu tekat. Atau determination. Nah, mungkin kalau rekan-rekan, teman-teman yang mereka ngambil jurusan psikologi, bicara tentang karakter, sifat-sifat dasar, core, dan sebagainya itu, ada determinasi. Orang punya, dan itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Gitu. Itu gira-gira, Mas. Jadi, latihannya ya, dari ini, jangan gampang menyerah, gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita memang udah punya tujuan, jangan gampang baper ya, Pak. Baper boleh, tapi nggak usah ditunjukkan, gitu ya, Pak, ya? Itu dia. Boleh-boleh. Siap-siap. Ini ada lagi nih, Pak, yang bertanya nih, dari Mbak Rika Sunarni. Boleh nih, kayaknya lebih enak kalau dia langsung ngomong deh. Biar makin keren, biar makin ini Mbak Rika ya. Bentar, bentar Mbak Rika. Rika. Oke, Allah tutup. Halo Mbak Rika. Bentar. Halo. Halo, oke. Iya Mbak Rika. Mbak Rika dari kampus mana? Siang, Pak. Di daerah mana? Saya di perokan, saya dari Unzika. Di mana itu? Dari kampus Unzika, Pak. Unzika? Iya. Oke. Izin bertanya ya, Pak. Silahkan. Bagaimana jika kita ingin membangun sebuah relasi pertemanan yang luas, akan tetapi dengan seseorang ini, kepribadiannya adalah introvert, pemalu, Pak. Oh, pemalu. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Rika. Thank you. Jadi, ceritanya, kita membangun hubungan yang positif, meningkatkan human relation, relasi dengan orang yang pemalu. Orang pemalu itu biasanya, biasanya kalau di temperament itu, namanya temperament pragmatik. Namanya pragmatik ya, pragmatik. Jadi, orangnya pemalu. Nah, orang yang pemalu, kita harus encourage. Jadi, orang ini paling peka terhadap penolakan. Jadi, jangan dikritik orang pemalu tadi. Tapi, justru kita kasih dorongan. Encourage. Misalnya, misalnya, pada waktu kita meeting, kita rapat bersama. Atau kita minta pendapatnya. Bagaimana Burika, misalnya Burika, Burika ini pemalu. Bagaimana Burika pendapatnya? Nah, terus kita kasih encarit. Wah, luar biasa nih pendapatnya. Nah, jadi, kalau kita sudah tahu karakter temperament atau sifat kepribadian tadi, kita lebih enak lagi. Karena ada tools, ada alat-alatnya bagaimana kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan baik. Nah, ini kalau saya buka semua kamusnya ini, banyak banget nih, bisa sampai sore nanti. Betul. Waktunya habis. Betul, Pak Pri. Tapi, by the way, kalau dengan orang yang pemalu, kita encourage. Jangan kita menghakimi dia, atau mengkritik dia, tetapi justru bangkitkan semangat. Oke. Pak Pri. Ya. Itu kalau kita berhubungan dengan orang introvert. Kalau misalnya kitanya yang introvert, Pak. Ini mungkin kalau pertanyaan Mbak Rika tadi, lebih ke kitanya, kalau introvert, kitanya introvert nih. Bagaimana nih, Pak? Kalau kitanya yang introvert. Kalau ini ya, jadi sebaliknya, kalau kitanya yang introvert. Kalau kita yang introvert, artinya, kita paham, atau kita sadar, bahwa kita ini orangnya introvert. Nah, coba, kita selalu berlatih. Berlatih. Nah, nanti disurus berikutnya nih, Mas. Bagaimana kita menampilkan diri dengan percaya diri. Ya. Percaya diri, kadang-kadang, kalau saya belajar percaya diri itu, katanya begini. if you want gain self-confidence, kalau kamu pengen mendapatkan rasa percaya diri, self-confidence, just be a little bit eccentric. Jadi, ya sedikit nyentrik aja, berani aja, kan gitu. Karena, kita ibaratnya melawan diri kita sendiri. Nah, kita bersyukur kalau kita tahu bahwa kita itu orang introvert. Kita harus terus berlatih, berlatih, berlatih. Mungkin dalam lingkup yang kecil dulu, ya kan, 101, kita berani mengutarakan pendapat, dan sebagainya, sampai nanti dalam kelompok yang, ruang yang lebih besar. Oke. Thank you, ini keren, keren Pak, jadi kita juga sebenarnya harus berlatih ya. Memang, mungkin, Mbak Rika ini thank you ya. Ini Mbak Rika ini dari daerah Kolaka. Lelah, saya tepuk tangan buat Mbak Rika ya. Ini luar biasa. Dari Kolaka itu, kalau nggak salah, gue runtah luk ke sana lagi ya. Oke, oke. Ya, thank you, Mbak Rika, setelah itu ke tangan, buat Mbak Rika. Oke, saya kembalikan Mbak Rika dulu. Oke, itu tadi, yang pasti kita harus belajar, terus belajar ya. Selanjutnya besok juga, sekali lagi, besok sebentar lagi, kita akan ada pelatihan public speaking, itu juga sangat, teman-teman ya. Tengok dulu. Yang introvert pertama. Benar. Kita harus memaksakan diri, karena memang, dulu juga saya termasuk orang introvert, tapi malu, nah sekarang saya mau maluin. Oke, oke. Mari kita lanjut Pak Apri. Ya. Oke. kita lanjut yang keempat ya. Keempat, kita bicara tentang bagaimana, mengelola emosi, dalam menyelesaikan konflik. Nah, kita sering mendengar, friksi muncul karena frekuensi. Maksudnya apa? Frekuensi itu maksudnya begini, semakin kita sering, berhubungan, frekuensi kita sering, berhubungan satu dengan yang lain, maka frekuensi itu akan muncul. Frikuensi itu akan muncul. Kalau kita nggak pernah berhubungan, ya bagaimana muncul frekuensi? Nah, demikian juga di dunia kerja. Konflik, atau frekuensi tadi, itu udah merupakan suatu, kenisayaan. akibat terjadinya perbedaan pandangan, sehingga muncul gesekan-gesekan. Nah, kalau dalam, kita masuk dalam suatu lingkungan baru, lingkungan baru, perusahaan lah misalnya, itu kan sebenarnya kita masuk dalam tim. kita masuk dalam tim, teamwork ya, tim kerja. Nah, teamwork itu, dalam kita menyusun teamwork itu, ada empat stage, ada empat, tataran, di dalam teamwork. yang pertama, kita ada namanya forming. Forming itu, pembentukan tim. Nah, pembentukan tim itu biasanya, nggak terlampau sulit. Relatif mudah lah. Who doing what? Siapa melakukan apa? Tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Yang melakukan siapa? Itu dengan sangat mudah, kita bisa rumuskan, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Oh, ini, katakan, teman kita ini, terampil dalam berjualan atau marketing, presentasi. Maka dia pegang di marketing. Atau satu lagi orangnya teliti. Teliti. Dia cetil, hitung-hitungan, masuk ke finance. Atau, katakanlah, ada lagi seorang pemikir. Dia seorang pemikir. Masuk di research and development. Dan sebagainya. Itu, itu di forming. Forming. Ya, form. Forming. Kemudian, setelah state forming tadi, masuk berikutnya, ada istilahnya adalah storming. Storm. Dari kata storm. Storm itu badai. Jadi, setelah fase forming, formasi, fase format, itu masuk ke fase badai. Dimana, dari masing-masing, masing-masing pribadi itu punya kelebihan, kekurangan. Masing-masing punya kekuatan atau kelemahan. sehingga pada waktu kumpul tadi, muncullah. Itu yang dikatakan storm. Badai. Nah, itu, badai itu yang ada yang cepat diatasi, tapi tidak sedikit yang lama atau susah diatasi. Itu, makanya orang baru kerja. Wah, nggak cocok lingkungannya. Dan sebagainya. Nah, wah, ini kayaknya kemisterinya nggak cocok nih, nggak sesuai nih. Nggak sesuai dengan kepribadian saya dan sebagainya. Itu, masuk di fase storming. Badai. Masa? Demikian juga dalam rumah tangga juga. Ya, kebetulan saya sering bawakan merit counselor. Jadi, jadi sering, wah, peributan. Peributan pasangan-pasangan baru itu. Nah, jadi, kenapa mereka tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Mereka mendahulukan kepentingan atau egonya. Nah, jadi, setelah kita melalui storming, storming kita bisa atasi, ya, dengan mungkin berdarah-darah juga dan sebagainya. Akhirnya kita ngalah, kita mengerti, memahami orang lain dan sebagainya. Baru muncul namanya norming, normal. Jadi, fase normal. Jadi, fase formasi, fase badai, fase normal. Nah, setelah normal, semua menyadari kelebihan, kekurangan, bisa menerima orang lain dan sebagainya, normal, baru kemudian performing. Jadi, menghasilkan. untuk menghasilkan itu, ada beberapa step. Jadi, nggak bisa kita kumpulkan orang pintar-pintar semua, gabung jadi satu. Yang ada, yang ada juga berantem, masing-masing punya ego. Nah, di sini, kendalikan emosi, kelola emosi, bukan berarti kita nggak boleh emosi-emosi itu adalah alamiah. Setiap orang punya emosi, punya perasaan. itu yang harus kita kelola. Nah, orang yang sukses akan menyelesaikan konflik tanpa ngegas-ngegas orang bilang, wah, senengan, zaman sekarang anak muda ini, wah, ngegas senengannya. Ya, coba kita kendalikan. Nah, kemudian, bersikaplah profesional. Di dalam kita menghadapi permasalahan, ya, jangan kita juga gampang curhat ke sana, curhat sini. Yang kita curhati, ternyata musuh kita. Aduh, musuhnya. Jadi, sedapat mungkin, sedapat mungkin, kita profesional saja. Kalau kita ada masalah, salah satu ciri orang yang pribadi yang kuat adalah pribadi yang bisa menyimpan masalahnya sendiri. Ya, jadi, masalah itu jangan diumbar-umbar. Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi. Nah, salah-salah, malah sebenarnya kita kita ketahuan buruknya. Kenapa? Karena kita dengan A bermasalah, dengan B bermasalah, dengan C bermasalah, dengan A, berarti kita yang orang bermasalah. Makanya, keep keep itself. Jadi, kalau ada masalah, coba dikelola sendiri, sedapat mungkin. Oke, selanjutnya, yang kelima, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab, mulailah bekerja dari tujuan akhir. ini contoh mengenai kita harus tanggung jawab. Bahwa, kalau kita mulai melakukan pekerjaan itu, ingatlah, end goal-nya apa? Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir. Kenapa perlu kita tahu tujuan akhir? Kalau kita tahu tujuan akhir, maka kita akan tidak bertele-tele ya, atau kita tidak banyak membuang waktu untuk mencapai sana. Dan kita akan menjadi fokus. Mulai bekerja dari tujuan akhir. Nah, segala daya upaya kita, kita lakukan demi pencapaian tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa? Misalnya kalau kita, ini kaitannya dengan kita punya goal pribadi, biasanya saya suka menulis personal management goal. Jadi, goal atau sasaran target pribadi saya apa? Saya selaraskan dengan target perusahaan. Tentu, jangan sampai bertentangan target itu. Kita harus selaras. Nah, agar selaras tadi, maka kita juga mesti paham betul goal kita, kita direkrut untuk apa sih? Kita direkrut itu kan agar company jadi profit. Nah, kalau kita sadar bahwa bagaimana membuat company profit, artinya kita fokus dalam pekerja, kita tahu prioritas kerja, sehingga sehingga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kalau tadi sempat saya dari Pak Andi tadi, Mas Andi tadi bilang jangan baperang, jangan mutung, dan sebagainya. Nah, ini bertentangan sekali ya, kalau kita gampang baper atau mutung ini, bertentangan sekali dengan sifat atau karakter tanggung jawab. Karakter tanggung jawab ini, mungkin rekan-rekan pernah melihat videonya seorang saya, saya nggak puterkan nanti takutnya kepanjangan, videonya tentang seorang atlet pelari pelari terkenal, dia orang kulit hitam, tapi dia lahir di Inggris, waktu tahun 92, dia ikut Olimpiade di Barcelona Spanyol. Namanya Derek Redmond, ya, Derek Redmond, kalau kita coba googling ketemu itu. Apa yang istimewa dari Derek Redmond? Derek Redmond ini pada waktu dia awali pertandingan itu, pertandingan 400 meter, lari 400 meter, pada perjalanan 150 meter dia berlari, tiba-tiba kakinya cederah, kakinya keram, dan sakit sekali, luar biasa sakitnya. Nah, tapi karena dia pribadi yang pantang menyerah, tidak mudah putung, mutung orang bilang, tidak mudah mutung, tidak mutungan, maka dia tetap berlari, walaupun kakinya sangat sakit, dan diseret-seret, dan akhirnya ternyata dari tribun, ada seorang tua turun dari tribun lari situ, ternyata bapak membantu dia terus lari sampai finish. Pastinya dia gak akan jadi juara pada perlubahan lari itu, karena dia, tapi dia tetap menyelesaikan itu finish, walaupun di urutan terakhir. Tetapi sebagai ganjaran, dia mendapatkan standing ovation. Jadi ada 65 ribu orang, semua berdiri memberikan tepuk tangan, karena dia seorang yang tanggung. Pada saat dia ditanya, kenapa anda sakit gitu, kenapa anda gak menyerah? dia katakan, saya ikut pertandingan ini untuk finish, untuk menyelesaikan. Nah, karakter tanggung jawab ini juga demikian ya, kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka kita akan ada istilah begini, doesn't matter ya, gak masalah itu pekerjaan atau tugas kita yaitu ringan sepele atau sederhana, gak masalah, tapi kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Ada istilah begini, perkara kecil tetaplah perkara kecil, tapi kalau kita tanggung jawab pada perkara kecil, itu baru perkara besar. Jadi, small thing is small thing, but faithfulness on small thing is a great thing. Jadi, perkara kecil tetaplah perkara kecil, tapi setia tetap tanggung jawab pada perkara yang kecil, maka itu perkara besar. Nah, kalau kita sudah dikatakan setia pada yang perkara kecil, setia pada tanggung jawab yang kecil, pasti kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi, kalau kita yang kecil, yang sepele aja, kita gak bisa selesaikan, gak kita kerjakan dengan tanggung jawab, mana mungkin atas sana akan memberikan promosi kita. Nah, jadi, di sini dituntut karakter bertanggung jawab. Oke? Yes. Nah, Monggo, silahkan kalau ada yang ini. ini luar biasa, sampai gak kerasa ini, waktunya sudah cepat banget ya Pak. Aduh. Gak apa-apa Pak. Ya, ini apa namanya, teman-teman, boleh? Tadi ada pertanyaan untuk yang ini ya, kalau tadi yang jurus nomor 4 dan jurus nomor 5 adalah yang keempat tadi manage emosi, ya Pak ya, jadi supaya bener tadi yang kayak pertanyaan saya sebelumnya, jangan sampai kita bisa baper, kita harus pinter-pinter manage emosi. Kalau yang kelima itu tanggung jawab sesuai target. Jadi kita fokus aja dengan target kita dan kita harus fokus responsibilitas kita tanggung jawab kita di situ ya. Nah, ada pertanyaan gak seputar ini teman-teman? Oke, ini tadi ada pertanyaan sebelumnya yang belum terjawab, mungkin boleh dijawab dulu Pak. Ini tapi menyakut yang pertama nih. Oh, syakut yang pertama. Bersikap positif biasanya bisa terganggu dengan, oh, atau ini mau langsung ditanya aja nih oleh Kali Ka Arief. ini saya bingung. Apakah laki-laki atau perempuan? Aku takut salah saya. Seperti Pak Apri kan ternyata. Iya, terima kasih. Oke, selamat pagi Kak Kali Ka Arief. Oh iya, saya belum anggih. Silahkan. Halo? Halo. Oh, cewek. Halo kakak. Halo. Memang kalau ngomong kakak itu paling netal ya. Bisa cewek, bisa cowok. Oke, boleh ini tadi pertanyaan yang tadi nih yang sikap positif langsung tanyain ke Pak Apri saja. Silahkan. Oh iya, terima kasih. Pertanyaan saya itu tadi terkait dengan bersikap positif itu kadang terganggu dengan lingkungan kita yang negatif. Bisa jadi toxic relationship atau family toxic relationship seperti itu. Akhirnya mempengaruhi kita pikiran kita yang harusnya stay positif tetapi tiba-tiba ini karena lingkungan kita lingkungan keluarga lingkungan sosial atau pendidikan ini akhirnya mempengaruhi pikiran positif kita tadi untuk bisa saja mengarah ke pikiran-pikiran yang negatif. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sebelumnya ini Kak Kalik ini dari mana ya? Dari Universitas Halo Oleo di Kendari. Oh, Universitas Halo Oleo di Kendari ya. Iya. Oke. Silahkan Pak Apri. Baik. Terima kasih Mbak Kailika. Biasa dipanggil apa nih ya? Kailika ya. Oke. Jadi sikap-sikap positif konon manusia itu dikelompokkan dalam sikap itu dari dua. Yaitu sikap-sikap reaktif dan proaktif. Nah, kalau tadi si Mbak Kailika tadi dikatakan sebenarnya saya mau berpositif thinking nih. Tapi lingkungan menyebabkan saya jadi negatif. Nah, ini masuk kelompok mana nih ya? Jadi ya. Jadi, kalau pro, orang yang reaktif, reaktif itu adalah pribadi yang pola tindakan, pola ambil keputusan berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Itu orang yang reaktif. Reaktif. Nah, bagaimana dengan sikap yang satunya lagi? Sikap positif yang proaktif. Proaktif itu adalah saya mau positif even though walaupun sekitar kita negatif. Itu menyangkut pilihan ya. Pilihan kita mau jadi pribadi reaktif atau yang proaktif. Kalau reaktif, hidup kita terumbang-ambing dikendalikan oleh lingkungan kita. Lingkungan kita enak, happy, kita ikut happy. Nanti lingkungan sekitar kita orang yang suka marah-marah. Kita jadi ikut marah-marah. dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang proaktif, kita sudah memilih mau apapun yang terjadi di lingkungan saya, saya tetap positif. Nah, saya ambil satu kata-kata bijaknya dari Martin Luther King. Doktor Martin Luther King. Beliau ini adalah pahlawan hak asasi manusia di Amerika. Dia orang kulit hitam, tapi dia mati ditembak karena menegakkan hak asasi manusia. Dia katakan begini, saya tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala saya. Saya tidak akan bisa mencegah burung lewat di atas kepala saya. Tapi, saya tidak akan mengizinkan burung bersarang di kepala saya. mau lingkungan mau bagaimana silahkan, tapi saya pengendali diri saya. Itu Mbak Kayelika semoga bisa bisa memberikan jawabannya. Pilihlah menjadi pribadi yang proaktif. Oke, jadi pribadi yang proaktif ya, Pak Priya. Proaktif, yes. Oke, thank you. Mbak Kayelika dari Kendari. Wah, ini luar biasa. Saya punya beberapa teman di Kendari. Ini luar biasa ya teman-teman dari Kendari memang. Ini jauh banget loh. Dari kita dari Bekasi, Pak Pri, sampai Kendari. Wah, luar biasa nih. Kalau naik pesawat berapa ini? Mas Andi, kalau naik pesawat berapa ini? mahal sekali. Mahal sekali ya. Oke, saya kembalikan lagi Mbak Kayelika Arief ke Habitatnya. Oke, tepuk tangan, Mbak. Selamat, thank you. Supaya ini kita bisa langsung lanjut saja dulu, Pak. Yes, lanjut ya. Nah, oke. Yang ke-6. 6, tampilkan dirimu beri pendapat dirapat. Maksudnya begini. Ini kaitannya dengan branding. Ya, branding. Bagaimana kita nge-branding diri kita. Branding itu adalah begini. Who, who you knows, who knows you. Siapa yang Anda kenal, siapa yang kenal Anda. Bisa saja saya kenal Pak Jokowi, saya tahu tanggal lahirnya, kemarin lebih sulang tahun, dia kuliahnya di Jogja. Rumahnya di mana, saya tahu di Solo, dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi, masalahnya Pak Jokowi, kenal saya apa tidak? Tidak. Nah, itu, itu, itu branding. Bagaimana kita dikenal orang. Nah, contohnya, katakan di dalam rapat. Rapat merupakan forum di mana kita dapat menyampaikan pendapat, ide, gagasan, oleh karena itu persiapkan diri dengan baik dalam mengikuti rapat. Maksudnya, salah satu bagaimana kita dikenal. Jadi, kalau tadi, Mbak Rika tadi tentang introvert, nah, tolong, tolong jangan introvert lagi dalam hal ini. Kita persiapkan matang-matang untuk kita mengikuti rapat. Nah, di sini, ada istilahnya bagaimana Anda menjual diri Anda. Ini, konotasi positif ya, menjual ide, gagasan, dan sebagainya. Selling yourself. Nah, suatu ketika saya dapat mentor waktu itu ya, mentor saya itu seorang direktur di Jaya Group waktu itu. Dia ngasih buku ke saya begini. Bukunya, judulnya Briefly in Business. Briefly in Business. Lebih berani dalam berbisnis. Nah, di situ ada satu bab. Dia katakan, it doesn't matter what your profession. Actually, you are salesman. Jadi, dia katakan di buku itu bahwa nggak masalah apapun profesi Anda, Anda itu sales. Anda itu salesman. Jadi, bagi teman-teman yang alergi jadi sales, tolong itu dihindarkan, dihilangkan. Karena apapun pekerjaan kita, kita sales kok. Apakah Anda guru? Tadi kan ada yang kalau nggak salah keguruan. Seorang teacher, seorang guru itu juga sales. Dia menjual ilmunya, gagasannya, idenya kepada para siswa didik. Kan kita nggak bisa paksa mereka. Kita sampaikan dengan cara kita yang terbaik sehingga diterima. Atau dokter. Are you a doctor? Apakah Anda seorang dokter? Dokter juga sales. Anda bayangkan kalau kita dokter, kita dikasih pasien kita kasih ubat nggak mau minum. Perjumat juga. Kan dokter juga harus bisa meyakinkan. Itu jualan juga. Konsultan? Lebih-lebih. Ibu rumah tangga, itu juga sales. bagaimana dia anaknya mau makan, anaknya mau belajar. Itu kan nggak bisa dipaksa lagi. Sales. Jadi, keterampilan menjual ini, tidak semua orang pandai, orang IQ-nya tinggi, bisa menjual. Nggak bisa. Belum tentu. Saya ada rekan orang, waduh, luar biasa dari ilmunya. Tetapi kalau sudah suruh presentasi, langsung gemeteran kakinya. Nah, itu nanti tugasnya Pak Pusta itu ngajarin gimana. Tampil dengan konfiten. Gimana nih? Ternyata ya, saya bocorin sedikit. Ternyata, hasil penelitian di Amerika, ketakutan terbesar di orang Amerika itu adalah ketakutan saat dia berdiri di depan umum. Saat dia bicara. itu ternyata bukan takut hantu, bukan takut saya tanggungkan. Enggak takutnya. Kalau dia berdiri di depan umum, dia harus nyampekan bidang. Nah, nanti Pak Pusta akan bawa kan luar biasa kita sambut. Jadi, menampilkan diri, selling ideas. Menjual. Terus, ada pengulup, ada sedikit, ada pengalaman teman saya nih, pengalaman. dia seorang corporate secretary. Jadi, sekretaris corporate ya, di perusahaan. Dia cerita ke saya, Pak, saya, kalau ada rapat-rapat asosiasi, rapat-rapat besar, saya selalu siapkan pertanyaan. Saya siapkan pertanyaan. Sehingga, pada saat rapat, ada pertanyaan, saya angkat tangan. saya, dari mana? Sebut namanya, Apri, Mandala. Gitu kan, semuanya ada. Nah, setiap rapat asosiasi, dia selalu angkat tangan, selalu angkat tangan. Nah, ternyata, itu kiak branding dia. Dia dikenal di banyak perusahaan. Akhirnya, pada saat yang bersamaan, ada tiga perusahaan melamar dia jadi direktur. sekarang dia jadi direktur utama di satu perusahaan leasing. Saya enggak sebutkan. Tapi, maksud saya, the power of branding, the power of selling ideas, menjual diri kita, itu penting. Kalau enggak, enggak ada orang kenal kita. Bukan untuk sombong ya. Enggak, tapi branding kita. Branding. Makanya itu persiapan. Persiapan, kalau saya kemarin sharing dengan Pak Pusta, persiapan itu setengah dari pekerjaan. Kalau persiapannya bagus, setengahnya sudah selesai. Oke, next. Nah, yang, jurus yang terakhir. Disiplin diri dan hindari menunda. Yaitu dengan mendahulukan yang utama, ya kalau kita ada pekerjaan, first thing first. Dahulukan yang utama. Jadi pekerjaan, tidak semua pekerjaan itu utama. Kadang-kadang pekerjaan itu, ya, ecek-ecek aja lah. Kita, waktu kita habis di dalam pekerjaan itu. Maka kita harus tahu prioritas, dahulukan yang utama. Kalau yang utama selesai, yang lain itu selesai dengan sendirinya. Sering pekerjaan, misalnya nih, teman-teman kan mahasiswa. Nah, kalau waktu kita ujian, ada soal-soal yang pakai bobot kan. bobotnya besar. Pertanyaannya enggak banyak, tapi bobotnya besar. Ada pertanyaannya banyak, bobotnya kecil-kecil. Nah, kita garap yang kecil-kecil-kecil. Yang besar enggak kepegang. Makanya kita, kita garap yang bobotnya, yang utama dulu. Utama, kita kerjakan, maka yang kecil akan terselesaikan. Nah, kita jahulukan yang utama. Dan, selanjutnya, kita gunakan, dalam tekad dalam diri kita, jurus dalam diri kita, do more than expectation. Lakukan melebih yang diharapkan. Kalau Anda dalam bekerja itu, tanda kutip, tidak hitung-hitungan, nisaya atasan Anda, tiba-tiba hitung-hitungan. Ya, do more than expectation. Dan juga, itu, saya senang sekali slogannya, Astra International itu ya. Dia katakan, saya beri bukti, bukan janji. Jadi, jangan kita, siap bos, siap bos. Begitu, jatuh tembok gimana? Aduh bos, lampu mati di rumah. Padahal dikasih waktu seminggu. Enggak kita kerjakan-kerjakan, tiba-tiba ada kendala. Nah, kira-kira itu sedikit, yang saya bisa sharingkan. Munggu, kalau ada yang selanjutnya, kalau masih diberi kesempatan, untuk tanya-jawab, silahkan. Siap. Thank you, Pak Apri. Luar biasa, kalau poin ke-6 dan ke-7, juga luar biasa banget ya Pak ya. Yang pertama, tampilkan diri, kita harus show up. Show up. Siapapun kita, mau kita introvert, extrovert, show up itu paling utama ya Pak ya. Iya. Oke, kemudian, disiplin diri, hindari menunda. Ini juga penting banget. Terutama, biasanya orang-orang mahasiswa itu selalu, tantangannya yang kedua nih Pak, menunda. Apalagi mahasiswa tingkat akhir. Aduh, skripsinya udah bab 1, udah selesai, oke. Ah, bentar ah. Eh, bab 2, aduh, bentar ah, menunda. Dengan berbagai macam alasan, oh saya kerja Pak, saya ini. Itu juga, itu penting banget untuk kita hindari ya Pak. Oke. Oke, Oke rekan-rekan, masih ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, sederhana. Oke, bisa via chat atau via, apa namanya, Q&A ya. Oke, jadi, kalau bisa, sambil saya simpulkan, dari apa yang Pak Apri sampaikan, tadi ada 7 jurus, supaya kita bisa sukses, dalam berkarir, yang pertama, sikap positif, jadi kita harus punya sikap positif, kita harus bisa bersikap positif, seperti yang ditanyakan, siapa tadi, aduh, saya kok lupa. Kayelika. Kayelika, betul, Mbak Kayelika. Kita harus positif, meskipun, apa namanya, orang lain nggak bersikap positif, kita harus jadi, kemudian yang kedua, human relation, kita harus bersikap fleksibel, jangan terlalu kaku, jangan terlalu kaku. Ilmu pendidikan itu penting, tapi ilmu sosial itu juga penting, kita harus bisa pandai bersosialisasi. Kemudian, open-minded, terbuka menerima kritikan. Yang keempat, manage emosi. Kita harus bisa, apa namanya, jangan sampai kita gampang baper, apalagi kita generasi yang luar biasa sekarang. Yang kelima, tanggung jawab sesuai target. Yang keenam, tampilkan diri, show up. Yang ketujuh, disipin diri, dan hindari menunda. Oke, ini thank you, Pak Apri, nanti jika misalnya ada teman-teman masih nanya, langsung di chat ya. Siap. Siap, siap. Oke, Mas Robi masih ada sama kita? Masih, masih. Oh, masih. Masih. Ini karena mukanya nggak dilihatkan, saya bingung. Oke, ini juga kalau misalnya, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan ke Mas Robi, juga boleh. Ini, sambil kita, ini, tadi, untuk Pak Apri juga, thank you mahat, tadi serinya luar biasa, tujuh jurusnya, semoga kita bisa, kita bisa aplikasikan, di kehidupan sehari-hari ya, pastikan itu. Oke, Mas Robi, ya, sepertinya saya melihat Pak Jokowi di situ. Ya, seru juga ya Pak Apri ya, tadi ya, sedikit cerita teman-teman, tadi di poin dua, terkait relationship, tadi kan juga ada yang nanya terkait introvert ya, teman-teman ya, sedikit cerita juga, pengalaman saya, wah, dulu saya, dari waktu kecil sampai SMA, pemalu banget. Bahkan kalau disuruh maju ke depan, buat kerjaan soal, gemeteperan, bahkan mending, milih ke toilet dulu kali, kan sebelum ada dipanggil. Tapi, lambat laun, kesini-sini, karena, karena faktor lingkungan juga, berteman dengan orang-orang yang memang, punya energi yang bagus, dan punya teman-teman yang, secara, relasi, bisa membantu kita, itu juga akan merubah sifat, sifat kita kok lama-lama, teman-teman dari yang tanya introvert, lama-lama juga, bisa lebih terbuka, dan lebih percaya diri. Saya dulu introvert banget, malu banget, kalau apa-apa disuruh maju, takut lah, kalau disuruh presentasi juga, wah, takut banget lah, pokoknya gemeteran. Itu juga, jadi, lambat-lamat kesini, berubah, 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 ya, jadilah saya yang seperti sekarang, gitu loh, yang tampil disini pun, saya juga, no problem gitu, nggak malu lagi gitu loh, karena jadi lebih terbiasa, karena sekarang gitu, jadi teman-teman, sebenarnya nggak salah ya, tadi yang ada pertanyaan terkait introvert, pasti lama-kelamaan introvert, teman-teman yang tadi, khususnya yang tadi nanya, akan, ini juga, akan berubah juga, akan lebih bisa terbuka. Mantap, mantap, thank you banget ini, buat Pak Apri dan Mas Robi, sudah sharing hari ini, sebelum kita tutup, ini kan nanti jam 3 lah, kita selesai, ini ada pertanyaan terakhir deh, ini bukannya buat Mas Robi nih, tentang CV lagi Mas Robi nih, boleh, boleh, untuk di zaman CV ini kan, ngirim CV harus by email, nah, pertanyaannya, kapan waktu terbaik, untuk mengirim email, dan bagaimana cara, mengirim email yang baik? Oke, tadi waktu terbaik, mengirimkan CV by email ya, jadi, kalau ngirim CV by email, pastikan di jam-jam kerja, pada umumnya, karyawan ya, teman-teman atau HRD, misalkan dari hari Senin, sampai Jumat, harinya, kemudian, kalau dari sisi waktunya, usahakan kirimkan di pagi hari, dari jam 8, sampai jam 11, itu biasa, rata-rata, HRD akan membuka email, di jam-jam segitu, karena, dia akan membuka, akan sortir lamaran, dan kemudian akan proses, di siangnya, biasanya seperti itu, ya, jadi, utamakan di waktu-waktu Senin, sampai Jumat, yang biasanya, mereka kirimkan email, gitu, terus, apa lagi tadi, Mas Andi? Ininya, apa namanya, bagaimana cara, mengirim email, mungkin, di subjeknya, diteruh apa, dan sebagainya, mungkin seperti itu, nah, apa namanya, ini juga kayaknya, jadi, keresahan saya juga ya, teman-teman ya, sama, teman-teman HRD, yang lain juga nih, karena banyak juga, pelamar yang kadang, ngirim CV, atau berkas-berkas lamar, entah email, tapi ya, cuma sekedar ngirim aja gitu, nggak ada, kalimat-kalimat, di badan emailnya gitu, waduh, itu jangan sampai, teman-teman itu, ibarat kata, teman-teman, masuk rumah orang, langsung, tanpa salam, buka pintu aja, teman-teman, jadi, usahakan teman-teman, ketika mengirim email, di badan email ditulis, misal, sebagai contoh, kepada Bapak Ibu, yang terhormat, di perusahaan ini, dengan ini, saya mengirimkan, berkas-berkas berikut, mohon untuk dapat, dipertimbangkan, seperti itulah contohnya, atau bisa juga, teman-teman, kalimat yang pada surat lamaran, itu di, copy, dipaste juga, ditaruh di badan email, ya, teman-temannya, itu, tipsnya, jadi jangan sampai ngirimin, CV di email, nggak ada kata-kata, di badan email, cuma attachment-nya doang, atau lampirannya doang, bahaya, saya juga kadang suka, ketawa-tawa sendiri, waduh, ini kok, ramah banyak yang kayak begini ya, gitu, mereka terburu-buru, apa, karena, masih belum ada, pemahaman di sana, gitu, jangan sampai gitu ya, teman-teman ya, yes, yes, luar biasa, oke, ini juga, pokoknya, teman-teman, tadi seperti yang Mas Rui bilang, untuk, ini kesempatan kita, untuk dapat, kepercayaan, jadi jangan disiasiakan ya, Mas Robby ya, harus dengan maksimal, oke, ini ada pertanyaan juga, buat, Pak, buat Pak, Pak Apri nih Pak, yes, ini ada pertanyaan nih, kalau kita sudah melakukan, kesalahan di pekerjaan, misalnya Pak, sudah di pekerjaan, terus kita melakukan kesalahan, dan kemudian, resikonya, nggak diperpanjang kontraknya nih, apa, kita harus ngapain tuh, misalnya, saya sudah di kantor, tiba-tiba saya melakukan kesalahan, yang mungkin, ada resiko nanti, kontrak nggak diperpanjang, atau mungkin di PHK, nah itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih, ya, jadi, kalau, yang namanya orang pekerja kan, nggak pernah, luput dari kesalahan, pasti, ada kesalahan, nah, yang, sikap kita, bila terjadi kesalahan, dan mana kesalahan itu, memang, tidak sengaja ya, kita kan, kalau kita udah sengaja, melanggar itu kan, udah berarti, dia menentang perusahaan dong, kan, udah ada aturannya kan, kita, kita melawan itu, gimana tuh kalau melawan, tapi kalau misalnya, kita kerja, salah, kita sudah hati-hati, tapi tetap salah, misalnya, kita sudah, sudah sesuai prosedur, tapi, ternyata hasilnya, nggak bagus juga, bisa juga, kita tinggal, datang kepada atasan kita, kita sampaikan, saya mau maaf, saya nggak, nggak capai target ini, kan gitu kan, saya, bulan ini, kayaknya saya nggak capai target, malahan, kita bisa, sarana untuk kita, minta masukkan, anyway, kalau memang itu, sudah dianggap, target yang 100, dapatnya cuma 20, wah, udah jauh banget itu ya, susah, kalau udah kayak gitu, tapi, anyway, kalau misalnya, targetnya 100, kita dapat 70, ya, tetap nggak capai target juga, tapi kalau kita, inisiatif ya, datang kepada atasan kita, atasan pasti, dia akan, wah ini anak, mau belajar ini, sebenarnya, orang ini, kalau diberikan, tambahan pengetahuan ilmu, bisa bagus, jadi, kalau kita sebagai atasan itu, kita bagi, karyawan anak buah kita itu, cuma empat, yang pertama, yang pertama, yang pertama itu, mampu, dan mau, mampu, dan mau, wah, ini orang hebat nih, star ini ya, dia, dia bintang ini, kalau ini ya, talent ya, mas Robby, itu yang dicari, mampu, mau, willing, able and willing, kemudian, yang kedua, urutan kedua itu, unable but willing, mungkin, mungkin dia kemampuannya, so-so aja, atau kurang-kurang dikit, tapi kemauannya tinggi, ini, bisa diajari, kan, yang ketiga, ketiga itu, orangnya, unable, and unwilling, jadi, gak mampu, mampu, tapi gak mau, wah, ini, ini penyakit dunia nih, kok tahu gitu ya, jadi orangnya, menentang terus, tuh, sebagainya, ada kebijakan apa, dia, dia bukan bodoh, pintar, tapi, gak mau kooperatif, gak mau, dia gak mau, itu kan Bapak, misalnya itu kan, bukan saya, itu kan Bapak, maunya, waduh, susah kalau udah gue gitu, dan yang terakhir, yang keempat itu, udah unable and unwilling, nah, ini, ini biasanya, masuk, deadwood, nah, deadwood tau gak, deadwood, ya, kayu, jadi kayu, kayu, kaki meja, kaki meja itu, sampai yang taruh di tanah, disiram, setiap hari, juga gak akan nunggu, iya kan, iya betul, kalau, dalam istilah lain, orang sebut, kalau orang talent, sering katakan, itu pecahan beling, pecahan beling, salah rekrut, itu perusahaan, unable and unwilling, willing, wah, hilang, gitu ya, nah, jadilah yang pertama tadi, able and willing, kalau toh, kita kurang-kurang unable, willing-nya tetap, willing, willing, ya, mau belajar pak, mau belajar, gitu mas, kira-kira, apa-apa, jadi, kalau, kalau misalnya, toh, gak, gak ada toleransi, dari company itu, udah gak ada toleransi, maaf, kamu udah, kayaknya udah berkali-kali, bikin, kesalahan kayak gini, waduh, mana nih, ya, tapi kita sadar, kita datang ke itu, paling tidak, kita dapat feedback, pak mohon, saya kasih bimbingan, seandainya nanti saya, gak, berkari di sini, saya bisa memperbaiki di tempat lain, bagus, orang akan, gitu, ya, ya, thank you, gak takut mencoba ya, Pak Priya, iya, betul, karena kegagalan itu kan, bisa, menjadikan kita sukses juga, contoh ya, kayak, mungkin teman-teman tahu, stick knot, stick knot itu kan, yang kertas yang nempel, itu kan adalah produk dari, ketidak sengajaan, atau bisa dibilang kegagalan, nah, yang penemunya itu sekarang, malah sukses teman-teman, jadi jangan, asal kegagalan itu diperbaiki lagi lah, jangan sampai berulang kali, yes, nah, thank you nih, luar biasa memang, dua speaker kita hari ini, tepuk tangan buat Pak Priya dan Mas Roby, terima kasih, thank you banget, terima kasih, suara tepuk tangannya bergemuruh sekali, selamat menikmati, selamat menikmati,